selamat menikmati sekarang mari kita saksikan isinya apa aja bahan-bahan untuk tumis tempe saya pakai 16 oz tempe nanti dipotong-potong kecil dan digoreng kemudian ada 1 tomat diiris-iris kalau punya bawang merah pakai bawang merah mungkin sekitar 5 saya nggak punya saya pakai setengah onion sedang bawang bombay kemudian ini 3 bawang putih diiris-iris gula jawa pakai sesukanya ya jadi kalau suka manis ya pakai agak banyak kemudian ada sedikit air asem ini bay leaf 4 lembar kayaknya kemudian bubuk ketumbar kalau yang punya ketumbar segar ya pakai aja sekitar sekitar sebesar ini ketumbar merica 1 sendok teh 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh mushroom seasoning kalau yang punya cabai segar dipakai ya cabainya diiris-iris saya nggak punya saya ada cabai kering ini jadi cabai kering saya rendam air panas dan saya blender kasar nah sekarang saya akan mengirip-iris tempe-nya menggorengnya nah tempe-nya sudah digoreng ya dipotong seperti ini kemudian digoreng juga yang tadi saya lupa sebut adalah kecap manis ya apa aja narknya ini yang saya punya bagaimana membuatnya minyak dipanaskan jadi minyaknya sudah dipanaskan seperti ini kemudian masukkan onyian atau bawang merah digoreng-goreng sebentar sampai agak kelayu nah kalau pinggirnya sudah mulai kelihatan agak kecoklan masukkan bawang putih masukkan tomat dan kemudian masukkan tempe semua masukkan semuanya beri air sedikit masukkan masukkan gulanya air asam kecap manis sekitar 2 sendok makan rasat terus sampai gulanya lumar ya ini gulanya masih kelihatan kan sampai gunanya lumer kecilkan api ini sudah matang matikan api keuangan ke mangkuk setengah dan Access kecelulaan kecilkan api Tumis tempe Sudah matang ya Tumis tempe Sudah jadi Saatnya mencicipi Lihatannya Muis Ini tumis tempe Yang saya suka Manis, asin, asem Ada semua Dan pedes juga Gampang sekali Bikinnya Cuma tempe dikoreng Dan diberi bumbu-bumbu Kalau pas lagi bingung Mau cari menu apa Ini bisa jadi solusi Dicoba ya teman-teman ya Bahannya mudah didapat Gampang Terima kasih Sudah menyaksikan video saya kali ini Dan Saya ingin mengatakan terima kasih Untuk support para subscriber Dan untuk yang belum Mohon subscribe di channel saya Ditekan tombol bellnya Dan Kalau bisa share Comment Give me thumbs up Like Bye-bye See you in the next recipe Bye-bye Bye-bye selamat menikmati